Oke guys, ketemu lagi sama gue Aten Lee. Kali ini gue mau unboxing ini guys. Kali ini gue mau unboxing USB 3 to Mac SSD Enclosure. Jadi ini converter yang sengaja gue beli untuk SSD gue yang pake original bawaan Mac ini. Lo udah tau bahwa gue pernah upgrade dari SSD punyanya Mac jadi SSD NVMe 2. Yang 256 gue upgrade menjadi 1TB, 1TB pake NVMe versi 2. Karena gue tidak mau SSD gue ini nganggur begitu aja. Maka nanti disini gue mau pake untuk nyimpen entah itu untuk backup atau mungkin untuk gue simpen lagu-lagu atau video-video klip musik untuk gue pake di dalam mobil. Nah, gue sengaja beli ini. Ini gue beli pada waktu sebelum puasa. Karena waktu itu masih masa-masanya corona baru mulai. Ini barang baru datang 3 bulan setelahnya. Setelah lebaran dan masih lewat lagi. Jadi ini gue beli itu dari eBay. Harganya itu sekitar 58 dolar. Gue beli sebelum lebaran. Tapi sampai disini itu sekitar 3 bulan lebih. Pas waktu gue liat di statusnya itu masih transitnya. Karena waktu itu masih musim corona. Jadi ini cukup lama waktu dikirimnya. Dan setelah gue bayar ongkos kirim dari eBay-nya itu sendiri. Dan dapat lagi ada kena biaya cukai sekitar 150 ribu. Jadi ini cukup mahal kalau menurut gue. Karena gue kirain bisa beli lebih murah. Harganya cuma 58 dolar. Tapi pas waktu kesini itu bisa lebih dari itu. Kenapa gue beli ini dari eBay langsung? Karena waktu gue cari di toko sebelah itu. Yang tipe ini dan yang sejenisnya itu sulit sekali. Mereka masih pada PO semua. Pre-order. Jadi memang ini belum tersedia di Jakarta. Sehingga gue putusin untuk beli langsung di eBay. Dan gue pakai untuk mengkoneksikan yang SSD bawaan dari Macbook ini. Daripada nganggur nggak kepake guys. Oke guys. Jadi ini adalah barangnya yang gue beli. Isinya apa aja kita buka ya. Nah yang pertama adalah dapet obeng kecil. Nanti digunakan untuk membuka baut. Yang kedua dapet alatnya ini. Converter-nya. Ini barang warna grill tapi cuma begini doang. Ini barangnya ya guys. Jadi bukan besi ya. Lebih ke arah kayak seng gitu. Ringan. Kemudian disini ada colokan untuk kabelnya. Nanti kita buka dari sini untuk proses. Untuk masukin SSD ini. Nah yang berikutnya dapet kabel USB 3-nya ini. Yang biasanya pake di hard disk. Tapi ini pendek ya. Yang berikutnya dapet ini apa. Kita coba cek. Ini dapet kabel power guys. Jadi disini ada kabel powernya. Oke ini ada kabel powernya. Cuma nanti kita cek apakah untuk koneksinya harus pake power apa nggak. Gue pengennya sih tidak pake power ya. Jadi bisa langsung kayak gini. Kayak hard disk aja gitu. Bisa digunakan untuk men-transfer file. Coba kalau misalkan pake ini kayaknya nggak efektif juga. Misalkan kayak gini ya. Tapi kita lihat lagi nanti apakah bisa apa nggak. Cuma itu doang isinya guys. Jadi kita coba bongkar ya. Yang pertama gue bongkar dari sini. Ini bautnya kecil banget. Jadi jangan sampai hilang. Nah kayak gini guys tampilannya guys. Jadi ini untuk Masang nanti disini untuk baut ngencenginnya. Nah disini adalah untuk colokan SSD-nya ini guys. Oke jadi disini gue pasang ya guys. Ini kita masukin. Seperti ini. Nah ternyata disini guys. Jadi yang di obeng itu yang bagian atas bukan yang bawah ya guys. Jadi yang bawah harus dikencengin dulu. Nah supaya nanti yang atas ini yang perlu kita Pasang nantinya. Oke gue lepas dulu yang atas. Terus ini gue pasang ya guys. Ini gue masukkan ke Lubang colokannya. Kemudian gue pasang. Ini gue Baut disini. Jangan sampai patah. Secukupnya aja. Oke ini udah kepasang ya guys. Pastikan gak goyang. Oke yang berikutnya adalah Kita masukin lagi ini. Kedalam. Seperti ini. Lalu kita pasang lagi baut. Disini guys. Jadi ini bautnya cukup kecil ya. Jadi Harus sabar dan teliti. Kita baut pelan-pelan. Oke satu lagi tadi di bawah sini. Gue ambil. Oke sudah gue pasang ya guys. Jadi sekarang gue coba pakai Kabel USB yang Tiga ini. Pakai kabel USB tiga. Dan gue colokin ke Macbook. Apakah Bisa langsung diakses atau enggak. Gue colokin ke USB nya. Oke. Lalu kita lihat disini guys. Untuk harddisk nya Udah ke Detect nih guys. Nah ini. Tapi lambat nih guys. Kita cek dulu ya. Kenapa dia lambat? Kenapa dia agak lambat ya guys. Oke seperti ini. Apakah dia perlu Untuk ditambahkan Kabel power apa enggak. Dia kebuka tapi Cukup lama datanya nih. Untuk buka foldernya Jadi lama banget nih guys. Oke guys setelah gue colokin ini SSD nya. Ini ada kabelnya ya. Dia masuk ke USB ini. Dan ini udah ke detect guys. Namanya adalah Macintosh HD. Ini filenya. Yang dulu gue pakai Untuk laptop ini sebelumnya. Ini kalau misalkan kita lihat Ini ada download. Ada movie enggak ya. Kita coba ya. Nggak ada. Ini ada movie apa ya. Gue coba buka ya. Nah ini. Jadi untuk aksesnya sih Standar ya. Masih jalan. Nah mungkin untuk ngetes Gue coba jalankan Apakah normal apa enggak. Dengan menggunakan Aplikasi Black magic di speed test ini guys. Itu gue gunain untuk mengetes Kemampuan dari NVMe Kecepatannya Memang melebihi dari yang Original nya bawaan dari Macbook Pro SSD nya. Ini ada selected target. Kita pilih yang Macbook ini. Macintosh HD yang Dari USB. Kita coba dari user. Kemudian di Dokumen. Oke. Nah ini kita coba Hajar dengan Stress test nya 5 GB. Kita coba periksa ya. Nah kita tes nih guys. Ini untuk Write nya sendiri. Itu cuma dapet 200 sekian Mega per second guys. Kemudian Read nya Ini cuman Beda dikit. Ini udah gue format Tadi harddisk nya. Nah ini udah kita buka Black magic nya. Kita pilih Target drive nya. Kita pilih yang ATN data ini. Ini yang dari USB ya guys. Terus kita coba start. Ternyata Dapetnya cuman 250 Mbps Untuk Write Dan read nya Ini sekitar 328 Jadi sangat kecil Banget ya guys. Untuk Write and read nya. Kalau misalkan Kita menggunakan External USB SSD ini. Walaupun Dia pake SSD Ini ya guys. Pake USB To make SSD Enclosure Tapi Dapatnya cuman Segini guys. Jadi Sangat kecil banget Dapatnya. Hanya sekitar 250 Mbps Sama Untuk Read nya itu Cuman 325 Mbps 335 Mbps Jadi Menurut gue Kalau misalkan Kita pake Atau beli ini Dengan Menggunakan SSD Dari enclosure nya Si punya nya Mac Menurut gue Gak worth it Banget guys. Lihat sendiri ya. Jadi dengan harga Hampir 1 juta Tapi Lo dapetnya cuman Segini Untuk proses Read and Write nya Jadi menurut gue Barang ini Gak worth it Untuk dibeli Menurut gue Ini pendapat Pribadi ya Kalau niatnya adalah Untuk Bisa menggunakan SSD nya Itu bisa dipake Maka No issue guys Lo bisa pake Untuk Nyimpen-nyimpen data Ataupun untuk Backup data Itu dia Unboxing gue Soal Converter Dari USB Ke SSD Enclosure Yang punya nya Macbook Pro Jika lo suka Dengan video ini Tekan like Dan share Ke temen-temen lo Jangan lupa Subscribe Gue Ataenli Gue kabur dulu Sampai ketemu Di video-video gue Selanjutnya Bye